TAPAK BUNGI Tapak Bungi, pendekar terakhir Tanah Jawa 30. Rombongan mobil berplat militer beriringan dengan sirene melaju kencang di sepanjang jalan ke arah BATANINDO. Di bagian depan, sebuah mobil taktis 4x4 mirip Humphi berwarna hitam melambatkan laju saat berbelok masuk ke halaman gedung. Polisi dan tentara yang mengatur keramaian jalan raya sekitar gedung BATANINDO, terpaksa menghentikan lalu lintas agar rombongan mobil tersebut didahulukan. Dari jendela yang terbuka di mobil bagian depan, Tias dan Jenderal Sandika tercengang memandangi lantai atas gedung BATANINDO yang roboh. Profesor Santo menggeleng-gelengkan kepala melihat dinding atas gedung terlihat jebol dengan batu-batu berserakan di halaman. Saat telah berada di depan pintu masuk gedung, beberapa orang tentara dengan pangkat di bahu segera memberikan hormat dan membuka pintu mobil yang ditumpangi Jenderal Sandika. Sambil turun dari mobil, Jenderal Sandika mengenakan kembali topi dan membalas hormat. Sementara Tias dan Profesor Santo tiada henti memandangi lantai atas gedung yang roboh dan dindingnya jebol. Terus-menerus sang ahli nuklir UI menggeleng-gelengkan kepala. Manusia yang menyebabkan kehancuran dinding dan lantai gedung ini. Luar biasa kekuatannya. Perkataan Profesor Santo membuat Tias juga memandang lantai atas gedung sambil ikut menggeleng-gelengkan kepala. Bersama dengan Jenderal Sandika, mereka berjalan cepat menuju pelataran gedung BATANINDO. Para wartawan yang sejak beberapa hari sudah standby di sana, begitu melihat ketiga orang itu datang, bergegas mengulurkan alat perekam. Kapan konferensi PERS, Jenderal? Sudah diketahui seberapa kerugian akibat musibah ini, Jenderal? Sikap BATANINDO terhadap kejadian ini, Bu? Mereka mencecar dengan berbagai pertanyaan ke Jenderal Sandika dan Tias. Bahkan Profesor Santo yang berjalan di belakang pun, tidak luput dari pertanyaan. Namun, hanya ditanggapi dengan senyuman. Untung, petugas kepolisian menghalangi agar ketiga orang itu bisa segera masuk ke dalam gedung. Bertemu dengan kepala BATANINDO, ketiga orang itu langsung diajak memasuki sebuah ruangan yang dijaga polisi di pintu. Di dalam ada deretan layar monitor dengan dua buah kursi untuk pengawas. Kepala BATANINDO langsung bergegas duduk di depan salah satu layar monitor dan membuka tampilannya. Tias, Jenderal Sandika dan Profesor Santo berdiri di belakang memerhatikan. Di layar monitor CCTV itu, terlihat gentong kayu yang menjebol dinding lorong gedung saat bertemu dengan pasukan pengamanan BATANINDO. Jenderal Sandika dan Profesor Santo yang melihat, mengernyit memerhatikan. Tias menggeleng-gelengkan kepala, sementara kepala BATANINDO pindah duduk ke kursi yang satunya untuk menghidupkan layar monitor CCTV yang lain di sebelah. Bahasa Jawa kuno, Jenderal Sandika seperti berbicara dengan diri sendiri saat mendengarkan kata-kata yang diucapkan gentong kayu dalam layar. Tias menolehkan pandangan sesaat ke arah sang Jenderal lalu kembali melihat ke layar. Sementara Profesor Santo yang membungkukkan badan, hanya dia menyaksikan ledakan-ledakan yang tampak di layar monitor. Suasana yang kocar kacir itu menyebabkan sekian banyak orang terinjak-injak karena berebut ke luar ruangan. Pasukan keamanan gedung pontang panting menghindari hantaman tenaga dalam gentong kayu. Sepertinya, sosok ini sama dengan yang kita alami di lembah gerambung, Profesor. Tias berucap sambil menoleh ke arah Profesor Santo. Jenderal Sandika tidak menanggapi perkataan Tias itu. Ia terus memandangi layar sambil mengernyit. Kepalan tangan yang menopang dagu, memperlihatkan rahangnya mengeras. Kita cuma belum tahu, hubungan apa di antara mereka berdua. Kalau tahu, kita mungkin bisa mengendalikan situasinya. Kekuatan kedua orang ini sangat, luar biasa. Kata Jenderal Sandika. Tiba-tiba, sambil bicara, ia menolehkan kepala ke Tias dan Profesor Santo bergantian. Ruangan monitor CCTV yang mestinya hanya ditempati dua orang petugas pengawas itu, seperti terasa sesak. Terlihat titik-titik keringat didahi Profesor Santo. Padahal AC berembus kencang. Maaf, Profesor. Saya belum mengerti, hal yang begini bisa terjadi dalam kegiatan uji coba fusi nuklir. Kepala BATANINDO yang sejak tadi berdiam diri, tiba-tiba bicara. Pandangan matanya tidak lepas dari sebuah layar monitor CCTV yang baru dibuka. Tias yang mendengar, terkejut dan langsung menolehkan kepala ke arah layar monitor yang sedang dilihat kepala BATANINDO. Profesor Santo mengalihkan pandangan ke layar monitor lainnya yang sedang dilihat sang kepala dan Tias. Jenderal Sandika pun bergeser ke belakang kursi sang kepala untuk melihat. Di situ memperlihatkan kejadian di ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir. Tubuh gentong kayu perlahan-lahan terbentuk dari kumpulan gelombang sinar laser yang dipancarkan mesin transformasi media ke ruang tanpa gravitasi. Orang-orang yang sedang melakukan uji fusi nuklir, menyaksikan kemunculan tubuh gentong kayu. Setelah tubuh utuh terbentuk kembali, ia mengamuk. Ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir hancur dengan dinding yang jebol dihantam kekuatan tenaga dalamnya. Profesor, apakah terjadi percepatan dalam dimensi putaran waktu yang dipicu oleh besarnya tekanan saat ledakan makanya orang ini dan juga orang yang dilembak rambung itu masuk ke mesin transformasi media? Sambil bertanya, Tias mengernyit ke layar. Lalu, memandang Profesor Santo yang terus memerhatikan layar monitor CCTV. Di situ diperlihatkan gentong kayu berulang kali mengeluarkan tenaga dalam. Profesor Santo tidak langsung menjawab. Pandangan yang mengernyit ke layar itu menyiratkan ia sedang berpikir keras. Lalu, Tias melanjutkan pembicaraan. Bukankah tenaga dalam juga adalah tenaga inti, jenderal? Jenderal Sandika tersenyum mendengar pertanyaan Tias. Ia mundur dari depan layar monitor dan bersandar ke dinding ruangan di dekatnya. Profesor Santo menegakkan tubuh lalu, mengembuskan napas panjang. Diliriknya jenderal Sandika yang beranjak bersandar ke dinding dan ia pun ke situ. Jelas beda, Tias. Hanya situasi berdasarkan sifat tenaga yang dihasilkan yang lebih kurang sama. Sambil berjalan ke dekat jenderal Sandika, Profesor Santo menjawab. Kepala BATANINDO seperti tertarik dengan kata-kata ilmuwan nuklir UI itu. Ia memutar kursi duduk dan melepas kacamata, memandangi dengan raut wajah serius. Memang ini sebuah anomali dalam uji coba fusi nuklir. Mungkin diantar sekian banyak percobaan, hanya kita yang mengalami. Terus terang, saya tidak bisa menjelaskan fenomena ini, kata Profesor Santo kemudian. Kita harus menemukan orang ini, kata jenderal Sandika sambil menunjuk ke layar di depan kursi kepala BATANINDO, lalu ucapnya, karena kekuatan yang dimilikinya sangat berbahaya kalau disalahgunakan. Informasi keberadaannya sekarang, Pak Kepala BATANINDO. Tanya Profesor Sandika. Ia memandang kepala BATANINDO yang kelihatan tergagap menjawab. Jenderal Sandika ikut melirik ke arah orang yang ditanya. Eh, eh, setelah melarikan diri dari gedung BATANINDO, eh hingga sekarang, tidak terlacak. Itu menurut kepolisian. Kepala BATANINDO kelihatan canggung saat menjawab. Jenderal Sandika yang mengerti situasinya, berjalan ke arah layar monitor di depan kursi sang kepala. Tias hanya diam memandangi mereka. Kita akan segera mengordinasikan dengan pihak kepolisian negara untuk secepatnya mengetahui di mana keberadaan orang ini, kata Jenderal Sandika yang menelengkan kepala ke arah layar yang dimaksud. Kepala BATANINDO yang tampaknya setuju dengan perkataan Jenderal Sandika itu, tersenyum. Ia menyandarkan tubuh di kursi sambil meraih sapu tangan dari saku celana. Lalu, Jenderal Sandika duduk di kursi samping sang kepala yang kosong. Sebelum rekaman kamera CCTV ini diminta oleh kepolisian negara untuk diselidiki, coba putar lagi rekaman yang di ruang laboratorium percobaan dan rekayasa nuklir. Kapikan dan kita akan khusus menyelidiki mengenai mekanisme perubahan wujud objeknya. Kita di lembah gerambung tidak mengalami proses seperti yang di sini. Mendengar perkataan Jenderal Sandika, wajah Tias berubah menjadi tercengang. Ia langsung berkata, iya iya, Jenderal. Di sana kita tidak melihat perubahan seperti yang di sini.